Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat datang di channel Garuda Sportivo, jangan lupa like, komen, dan subscribe. A. Untuk bela Tim Nasi Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk oleh Romeni. Tim Nasi Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang boleh digelar pada September 2024 hingga Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela Tim Nasi Indonesia. Tim Nasi Indonesia tergabung ke dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Manajer Tim Nasi Indonesia, Sumarji, mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satu evaluasinya itu, lini depan Tim Nasi Indonesia yang masih belum tajam. Pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tim Nasi Indonesia kesulitan untuk mencetak gol. Dari enam pertandingan yang dijalani melawan Irak, Vietnam, dan Filipina, tim Nasi Indonesia hanya mencetak delapan gol. Satu-satunya striker murni yang sukses mencetak gol adalah Ramadhan Sananta. Sebenarnya ada Sadil Ramdhani dan Ragnar Orat Mangun yang juga mencetak gol. Namun, kedua pemain itu bermain di posisi penyerang sayap. Nah, salah satu persiapan tim Nasi Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim Merah Putih. Sumarji mengatakan PSSI senang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B. Sebab striker-striker tersebut diakini bisa membantu tim Nasi Indonesia untuk mencetak gol. Sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-namanya. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni kini membela klub kasa tertinggi Belanda FC Utrecht. Di sisi lain, respon Erik Thohir usai tim Nasi Indonesia masuk grup neraga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Erik Thohir datang langsung ke acara drawing grup tersebut. Drawing ini dikelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni. Pada kesempatan itu, Erik Thohir tak ditemani pelatih tim Nasi Indonesia Sinteyong. Sinteyong sekarang masih berada di Korea Selatan untuk beristirahat. Sementara itu, hasil drawing menempatkan tim Nasi Indonesia masuk ke grup yang sulit yakni grup C. Tim Nasi Indonesia nantinya harus bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Jepang merupakan tim dengan peringkat ranking FIFA terbaik di Asia. Jepang kini menempati posisi 17. Australia juga tak kalah hebatnya. Australia sementara menghuni posisi ke-23 dunia. Tiga negara lainnya juga berada di seratus besar ranking FIFA. Perinjannya yakni Arab Saudi 56, Bahrain 81, dan China 88. Sedangkan tim Nasi Indonesia berada di urutan ke-134 atau yang terendah di grup C. Hal ini sekaligus memperlihatkan betapa beratnya tantangan yang bakal dihadapi tim Nasi Indonesia. Meski begitu, rasa optimisme tetap dimiliki oleh Erik Thohir. Erik Thohir berharap nantinya tim Nasi Indonesia bisa memberikan yang terbaik. Sebagai informasi, dua tim yang berhasil finish di urutan pertama dan kedua bakal langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Tim dengan peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran keempat. Dan tim Nasi Indonesia mungkin sulit untuk menembus dua besar. Namun posisi empat besar bukan sesuatu yang mustahil diraih squad Garuda. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Supportivo? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kita adalah seorang jantan yang tidur. Saya ingin 282 milion populasi, 60% demografi di bawah 30 tahun. Dan futbol adalah seorang sport yang nomor satu di Indonesia. Kita punya mimpi, kita kerja keras, ya kita lihat hasilnya. Tapi kita harus kerja bersama, tidak sedih-sedih. Tim Nasi Indonesia dikabarkan sedang ingin mencari pemain keturunan berposisi striker. Sebab lini serang squad Garuda dianggap masih kurang tajam. Maka dari itu, sosok oleh Romeni, Santer, dirumorkan sedang diincar oleh PSSI. Pemain yang berkarir di FC Utrecht ini punya potensi menjanjikan. Sayangnya oleh Romeni masih ragu untuk menjadi WNI. Ia mengaku bahwa sedang memikirkannya karena menunggu apakah ia punya kesempatan masuk timnas Belanda. Di tengah keraguan oleh Romeni, kini muncul striker potensial yang mengakuiin bela timnas Indonesia. Ia adalah Mauro Zylstra yang masih berusia 19 tahun. Mauro Zylstra adalah pemain yang baru saja direkrut oleh FC Volendam dari NEC Nijmegen. Sebelumnya, ia tampil di U21 Liga Belanda dan mencetak 8 gol, sehingga menjadi top skor kedua. Nah, Mauro Zylstra mengatakan bahwa dirinya sempat masuk radar PSSI. Akan tetapi, sejauh ini masih belum dihubungi. Mauro pun berharap bahwa Fardy Badim bisa membantunya agar dirinya membela timnas Indonesia di masa mendatang. Saudara Irvan Badim ini juga kerap membantu pemain keturunan lain untuk menjadi WNI. Dia bukan agen saya secara resmi, tapi tentu dia bisa bantu saya untuk menghubungkan dengan PSSI. Saya punya statistik yang bagus dan saya pikir bisa bermain di timnas Indonesia kalau PSSI mengundang saya, kata Mauro Zylstra. Belakangan, kabar PSSI sedang mengupayakan oleh Rob Mendy dan Kevin Dykes untuk dinaturalisasi ramai dibicarakan publik. Pertama kali kabar itu berempus dari pengamal sepakbola Roni Pangemanan melalui kanal YouTube pribadinya. Rumor ini menjual seiring kesuksesan timnas Indonesia yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, skuad Garuda melaju ke babak tersebut setelah finish posisi dua pada grup F putaran kedua. Di babak ketiga, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara Asia kuat yang juga lolos seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, hingga Australia. Oleh karena itu, pastinya dibutuhkan skuad kuat jika skuad Garuda ingin mencetak secara lolos ke Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dan tak ayal, jika Kevin Dykes dan Ole Romani menjadi sosok yang dikaitkan mengingat mereka merupakan pemain berkualitas. Kevin Dykes merupakan back tangguh yang bermain di FC Copenhagen, sementara Ole Romani berposisi sebagai striker. Pemain berusia 23 tahun ini bermain untuk klub Liga 1 Belanda FC Utre. Dengan kualitas sapik itu, mereka dipercaya dapat mendongkrak performa timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia mulai September 2024. Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai perkembangan proses naturalisasi calon keeper timnas Indonesia yakni Martin Pais. Keeper FC Dallas itu sejatinya sudah berstatus sebagai WNI. Status itu didapatkannya usai mengucap sumpah setia di Kanwil Kemenkumham, Jakarta Timur pada 30 April lalu. Masalahnya, Pais pernah membela timnas U20 Belanda saat dirinya berusia 22 tahun pada 2020 lalu. Hal itulah yang saat ini tengah dipereskan oleh PSSI. Untuk bisa membela timnas Indonesia, Pais harus menjalani sidang pengadilan arbitra seolahraga atau CAS terlebih dahulu. Apabila kasusnya disahkan oleh CAS, maka Pais sudah bisa membela skuad Garuda. Namun, ada satu kendala lagi yang harus dihadapi oleh keeper berusia 25 tahun tersebut dan PSSI. Hingga kini, kasusnya masih belum diproses oleh pihak pengadilan. Kondisi tersebut langsung dijelaskan oleh ketum PSSI Erick Thohir. Erick menjelaskan bahwa Pais memang sudah sah menjadi WNI. Akan tetapi, proses administrasi di FIFA dan CAS memang masih berjalan panjang. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pihaknya. Di sisi lain, ada satu ungkapan mengejutkan dari pria berusia 53 tahun tersebut. Dengan berani, Erick menjelaskan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kemungkinan mengganggu proses administrasi ini. Menurutnya, tak semua negara ingin tim nasi Indonesia berkembang dan maju ke arah yang lebih baik lagi. Namun, lagi dan lagi, ia tak mau menjelaskan secara detail pihak mana yang ia maksud tersebut.